Pemirsa KPU dan Bawaslu Kota Banjarmasin mendistribusikan logistik pilkada di sejumlah TPS yang berada di Pulau Terpencil di Kota Banjarmasin dengan menggunakan perahu kayu. Proses distribusi logistik pilkada itu dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat TNI Polri. Belasan petugas dari KPU dan Bawaslu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan harus bekerja keras mendistribusikan logistik pilkada khususnya di TPS yang berada di Pulau Terpencil. Dengan menggunakan perahu kayu mereka menyusuri sungai untuk bisa sampai di lokasi di Pulau Promo, Kelurahan Mantul, Kota Banjarmasin. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Samanudin, menjelaskan distribusi logistik pilkada tahun ini terpaksa harus disimpan sementara di rumah Ketua RT ataupun Ketua KPPS setempat dengan dijaga ketat oleh aparat keamanan yang terdiri dari TNI Polri dan juga petugas Linmas. Terutama dari pihak Ketua KPPS sendiri yang sudah ada keamanan juga, kemudian dibantu kawan-kawan dari pengawalan Ketua KPPS juga ada. Jadi kita pastikan bahwa logistik yang sampai di tempat itu aman. Karena itu sudah ada yang di rumah Ketua KPPS, ada juga yang di rumah Ketua KPPSnya. Jadi kita yakin benar bahwa tempat ini memang bisa aman dari cuaca alam dan sebagainya untuk dalam rangka ini.